Intro DPRD Kota Solo menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo pada Rabu 17 Juli. Surat pengunduran diri Gibran sudah diserahkan pada selasa 16 Juli dan diterima langsung Ketua DPRD Solo. Dalam rapat tersebut, DPRD Kota Solo menyepakati untuk meneruskan surat pengunduran diri Gibran ke Kemendagri melalui PJ Gubernur Jawa Tengah. Sekaligus pengangkatan wakil wali kota Solo Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran. Usai menemui kesepakatan, para pimpinan DPRD Solo memberikan keris kepada Gibran. Keris itu merupakan kenang-kenangan untuk Gibran yang akan bertugas sebagai wakil presiden. Karena saat ini kita sudah menyelesaikan tahapan pembahasan abis-abis berubahan dan abis-abis tahun 2025, maka kita berharap proses ini tidak lama. Jadi kalau bisa dalam waktu, ya kalau kita pengennya secepat-cepatnya. Karena kita ini kan kegiatan kita di DPRD, katanya dengan rangkaian bebasan abis-abis itu kan terus berjalan. Kita berharap ya sebelum tanggal 24 lah, itu sudah turun. Pengusulan pengunduran diri Gibran dan pengangkatan wakil wali kota Solo saat ini untuk menggantikan posisi Gibran ke Kemendagri, ditargetkan rampung sebelum 25 Juli mendatang. Pokoknya setelah mengajukan pengunduran diri ini, saya akan lebih fokus untuk berkunjung ke tempat-tempat yang perlu atensi khusus, sekaligus kailah di belanja masyarakat. Setelah mengundurkan diri, Gibran akan fokus belusukan ke daerah-daerah untuk mengecek masalah terkini di tengah masyarakat. Gibran mengatakan alasannya mengundurkan diri untuk persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang.